Empat hal ini bakal bikin kamu jadi pembicara yang disukai oleh audien saat melakukan public speaking. Kira-kira kamu udah lakuin yang mana aja? Mari kita bahas. Skill komunikasi termasuk public speaking saat ini menjadi salah satu skill yang paling banyak dicari di dunia. Terapin empat formula ini supaya public speaking kamu makin oke. Nama formulanya adalah tasur batin. Hah? Tasur batin? Maksudnya gimana? K adalah atur kata. Jadi saat kamu melakukan public speaking, kamu harus bisa memilih kata yang tepat sesuai dengan demografi audiens. Apakah anak-anak, remaja, atau dewasa. Apakah suasana formal, semi-formal, atau non-formal. Sur adalah atur suara. Pastikan intonasi alias naik turunnya nada itu tepat. Suara jelas dan bisa didengar oleh audiens. Bat, gunakan bahasa tubuh untuk mendukung pesan kata dan suara kamu. Mulai dari ekspresi wajah, gerakan tangan, dan anggota badan yang lain. Dan in adalah interaksi. Lakukan interaksi dengan audiens. Entah dengan bertanya kabar, Atau ngelakuin games yang bisa bikin audiens merasa terlibat dalam forum public speaking yang kamu isi. Gimana? Kamu punya tips yang lain? Tulis di kolom komentar.